Dari Banjar, saya singgah dulu di jantung Kelimantan Selatan, yaitu Barabai. Dari Banjar, saya singgah dulu di jantung Kelimantan Selatan, yaitu Barabai. Ibu kota Kabupaten Bulu Sungai Tengah. Tepatnya di pasar Pantai Hambawang. Pasar udah ubar, tapi kerjaan belum selesai. Anggut barang! Sambil menunggu si sapi makan sabu, kita bantu Pak Tamji dulu, angkut-angkut barang. Biar pahala tambah banyak! Gerobak sapi ini bukan sembarang gerobak. Gerobak ini mampu menampung apa saja. Selama 10 tahun, ia menekuni jasa antar barang ini, Pak Tamji sudah memiliki 10 pelanggan tetap. Untuk satu orang, dia patok harga sebesar 15-20 ribu rupiah, tergantung besar dan berat barang. Nah, ini nih, kalau kuda, sepatunya dari busi. Kalau sapi ini, sepatunya dari karet, karet, karet ban. Anti sulit ya, Boy? Barang sudah, sepatu karet sudah. Sekarang, giliran si sapi jantan masuk ke dalam ruang kemudi. Alright! Selesai, barang sudah. Kerobak sudah diikat. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Betalik. Berapa lama, Pak? Dua jam. Dua jam jalan kaki sapinya. Ini dia, limosin alias gerobak sapi khas balangan. Jangan berharap sapi ini bisa berlari kencang seperti kuda. Kecepatannya cuma 5 km per jam. Slow-slow, asal selamat. Gila, men. Si sapi ini jalannya pelan banget. Tenang banget dah. Rasanya bikin ngantuk. Tapi tenang aja. Walaupun kita berdua ketiduran, sapi ini gak bakal nyasar. Dijamin 100% nyampe-sampe tujuan. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Saya mau lanjut lagi. Yuk! Perjalanan lanjut lagi menuju desa Inan, kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Terima kasih. Panang. Oke. Sekarang kita berburu. Yang manis-manis. Ayo, Pak. Suasana tenang, asri, dan sejuk menemani penjelajahan saya bersama Pak Ali di hutan Balangan. Kami melalui jalan setapak, melintasi jembatan berayun, hingga melewati areal kebun karet. Sekitar 30 menit menyusuri hutan, kami sampe di tujuan. Mas, ini sarang madunya, Mas. Ini, Pak? Iya. Nah, ini dia nih. Sarang madu kelulut. Jadi, madu kelulut itu bukan dihasilkan oleh lebah, tapi sejenis lebah sih. Lebih kecil dari lat. Sip, ambil, Pak, ya? Iya, ambil. Letak sarang madu kelulut lumayan tinggi, sekitar 2 meter. Jadi, harus pakai tangga untuk mengambilnya. Kita buat dulu. Selain tangga, daun rotan juga harus disiapkan. Madu akan mengalir lewat daun ini ke penampungan. Sekarang, saatnya mengambil madu kelulut. Hati-hati ya, Pak. Madu kelulut ada di dalam batang pohon. Jadi, mau nggak mau, tangan harus merogos sampai ke dalam batang untuk mendapatkan madu kelulut. Rasanya manis-manis. Ada kejutnya. Ada asamnya. Ini banyak kasih hatinya nih. Kasih hatinya apa nih, Pak? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Ngerasakan ini apa ini? Apa? Luka? Itu bisa hidup tuh. Apanya? Ini ini. Kalau dia lama ini. Ini kuat. Salah satu hasiatnya yang bagus buat orang dewasa. Biar hidup bawahnya. Campur sama taler ayam. Ini kalau biasanya satu tahun berapa? Kalau yang lebih banyak, sembunga. Sembunga? Sembunga durian. Itu berapa liter banyaknya? Iya, kalau segini bisa mencapai satu liter. Satu liter. Oke, oke. Yang ini rasanya lebih manis. Rasanya ini murni. Alright. Selanjutnya, madu yang sudah terkumpul diperas, disaring, dan siap diolah. Biasanya madu kelulut itu kalau dijual per liter 60 ribu rupiah. Tapi kali ini, caranya beda. Menikmati madu kelulut, dimasak, jadi permen. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.